Dalam episode ke 10 kali ini, kita melihat Yisoo telah merakam pembuktian bahwa Genwon telah menabrak ayah Sairoi sampai meninggal Genwon sangat marah, tetapi Yisoo bisa menghindarinya Yisoo melemparkan teh panas ke mukanya Lalu Yisoo lari dan dikejar Genwon Ketika tertangkap, Yisoo langsung ditampar Yisoo sampai terjatuh Karena kondisi cukup ramai, Yisoo berteriak meminta tolong Alhasil orang-orang disana curiga dan mulai mendekat Tapi karena Genwon sangat bangsat, dia menghamburkan uang dan mengalihkan perhatian mereka semua Dan tiba-tiba, dari saming Sairoi datang dan langsung meninju Genwon Yisoo bilang telah mendapatkan bukti dan bisa mereka ulang kejahatan yang telah dilakukan Genwon Tetapi Sairoi sangat mengkhawatirkan Yisoo karena pipinya telah bengkak dan ada darah di bibirnya Sairoi sangat emosi dan dia mau menghajar Genwon Tetapi Sairoi teringat dirinya harus menahan emosinya Dan Yisoo juga menghentikan Sairoi Lalu polisi datang kesana Genwon dibawa polisi itu Kemudian Sairoi khawatir dengan keadaan Yisoo dan langsung memeluknya Yisoo tersenyum senang Kemudian berita Genwon tersebar dengan cepat Dan Daihi sangat marah kepada Genwon Daihi menamparnya beberapa kali Lalu Genwon keluar dan sangat frustrasi Lalu Mingjun mencoba menenangkan Genwon dan dia menemui Daihi Mingjun menyarankan untuk memecat Genwon dan melimpahkan kesalahannya kepada putranya Dan bila masih tetap melindungi Genwon maka perusahaan Jangga juga akan semakin terpuruk Karena masalah keluarga Daihi harus memilih putranya atau perusahaan Jangga Lalu diperlihatkan di kedai dan BAM semua anggota bekerja seperti biasanya Lalu Sairoi dan Yisoo bertemu dengan Lihujin dan Mingjun Mereka membicarakan untuk menurunkan Daihi karena saat ini adalah momentum yang sangat tepat Apalagi kasusnya menyebabkan saham Jangga turun sangat drastis Lalu diperlihatkan detektif U dan Yisoo sedang makan Lalu detektif U menjelaskan telah melakukan satu kesalahan terhadap Sairoi dan Yisoo sangat kecewa Lalu di saat yang bersamaan Sairoi dengan Mingjun mengunjungi detektif U Detektif U kebingungan untuk mencari Yisoo Lalu Sairoi dan Mingjun berpencar untuk mencari Yisoo Lalu ternyata Mingjun menemukan Yisoo yang sedang duduk di pinggir taman Lalu Sairoi dan detektif U datang ke sana Yisoo sebagai anak kecil sudah mengerti apa itu rasa sakit yang sudah dialami Sairoi Tetapi Mingjun menjelaskan seseorang pasti pernah berbuat salah Tetapi hanya orang yang bijaksana yang mau bertanggung jawab Yisoo menangis diperlukan ayahnya Dan detektif U menyerahkan dirinya ke polisi Lalu diperlihatkan Daihi sangat frustrasi Dan para karyawannya mencoba untuk menutupi kesalahan Gen Won Lalu Daihi dan Su Ah mengobrol Su Ah menyarankan untuk memberhentikan Gen Won Karena efeknya pasti sangat buruk Apalagi saat mereka turun sangat drastis Tetapi Daihi tetap kuku untuk mempertahankan putranya Dan Daihi tahu pasti Mingjun akan mengkhianatinya Dan ternyata ada yang mendengar pembicaraan itu Dan dia adalah anak buah dari Mingjun Dia melaporkan semuanya kepada Mingjun Dan Sairoi mendengar kabar itu Akhirnya rencana Mingjun diluncurkan Dia akan melengsarkan kedudukan Daihi Karena Daihi adalah direktur perusahaan di Jangga Gen Won yang tahu hal itu marah dan mencoba mengacaukannya Gen Won sangat frustrasi Lalu diperlihatkan Sairoi berada di Danbam Gen So berada di sana Lalu Sairoi menjelaskan Daihi adalah musuhnya Agar dia menebus dosa-dosanya Maka Danbam harus bisa lebih sukses dari Jangga Sairoi akan melakukan hal apapun untuk melakukannya Gen So yang bingung langsung keluar untuk menenangkan diri Dan mereka sangat canggung karena situasi ini Lalu ketika Gen So berlari Dia teringat perkataan Yi So Ketika ingin Gen So untuk jadi pewaris Jangga Saat pagi hari Sebelum Gen Won pergi ke kejaksaan Dia menemui ayahnya Daihi akan melakukan rapat hari ini Lalu Daihi memeluk putranya Kemudian ketika Gen Won di depan Ternyata Sairoi juga di sana Sairoi masih memiliki saham di sini Suaranya masih diperhitungkan Gen Won sangat marah ketika melihatnya Lalu didambang Yi So Seng Kwon dan Hyun Yi khawatir dengan rapat yang akan diadakan Dan ternyata sebelum rapat diadakan Daihi melakukan konferensi pers Dan banyak media datang untuk meliput Dan melakukan siaran langsung Daihi sebagai pendiri Jangga Meminta maaf atas perbuatan dirinya dan putranya Daihi membenarkan kasus anaknya Yang telah melakukan tabrak lari waktu itu Daihi mengirim Gen Won ke penjara Untuk bertanggung jawab atas kesalahannya Gen Won yang melihat siaran live itu Tidak terima dan langsung keluar dari mobil Untuk kembali menemui ayahnya Bahkan Sairoi, Ming Jun dan Liu Jun sangat tercengang Dengan ucapan Daihi Bahkan Daihi sampai berlutut meminta maaf di depan wartawan Ketika Daihi keluar dari gedung Gen Won sampai di sana Tetapi karena banyak wartawan Dia tidak bisa mendekat ke ayahnya Daihi hanya melihatnya Kemudian Daihi langsung memasuki mobil Dan meninggalkan Gen Won Gen Won meneteskan air mata di hadapan wartawan Dan mengakui kesalahannya Dan hasil yang terjadi Daihi masih menjabat sebagai presidir di perusahaan Jangga Bahkan Daihi juga tahu Pembuat Daihi ini adalah utusan dari Ming Jun Daihi akan memberikan hukuman untuk Ming Jun Ming Jun dikirim untuk mengelola cabang di kota yang sangat terpencil Kemudian Sairoi pergi minum Di sana ada Ming Jun dan Liu Jun Mereka minum-minum untuk menghilangkan frustasi Karena rencana mereka gagal kota Sembari minum Sairoi menjelaskan Akan jalan terus untuk menghancurkan Daihi Lalu ketika Ming Jun menuangkan marjan Dia teringat dengan ayahnya Sairoi Sebenarnya resep makanan yang digunakan Jangga hingga saat ini Adalah resep yang dibuat oleh ayahnya Sairoi Lalu resep itu dibeli oleh Daihi Dan membuat Jangga sangat sukses sampai saat ini Ming Jun mempercayakan Tujuannya kepada Sairoi Untuk menghancurkan Daihi Dan disini diperlihatkan Gen Won disidang Dan dihadiri Sairoi dan juga Daihi Gen Won dihukum 7 tahun penjara Lalu ketika Gen Won dibawa 2 orang polisi ke dalam Semua orang disana mulai membubarkan diri Ketika Sairoi akan keluar Daihi menyapanya Apakah kau kuas? Sairoi bilang tidak Kau masih duduk disini dengan nyaman Bahkan Daihi telah mengorbankan anaknya demi Jangga Dan giliran selanjutnya Daihi harus menebus dosa-dosanya Dan mereka berjanji untuk jadi musuh dan mempertaruhkan segalanya Lalu Sairoi mengunjungi makam ayahnya Sembari membawa sebotol marjan Sairoi minum disana Dan ingatan tentang ayahnya masih terlihat sangat jelas Dan episode ke-10 berakhir Apa yang terjadi setelah Gen Won di penjara? Yang jelas Sairoi masih terus untuk menghancurkan Jangga Gimana keserauan episode selanjutnya? Jadi tunggu video selanjutnya Matiasulun Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax